Iya, Mas. Memang kalau kita lihat konteksnya ya, konteksnya Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa akan ada 85 juta pekerjaan yang mungkin akan tidak lagi diputuhkan. Jadi, ada 85 penangka kerja yang tidak diputuhkan lagi berdasarkan dengan skill-nya. Nah, memang ini kalau kita lihat kita bedah itu kan data buat ekonomi forum ya, bahwa yang dia adalah penghima pekerja yang akan kehilangan pekerjaan karena dia fungsinya akan digantikan oleh AI ataupun oleh robot melalui otomatisasi gitu kan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan seperti data entry dan sebagainya yang itu bisa digantikan oleh AI. Bahkan kalau kita lihat untuk customer services itu juga bisa digantikan oleh AI gitu kan. Nah, kita lihatlah beberapa pabang itu juga sudah mempunyai AI, mempunyai bot AI yang dia bisa menjawab pertanyaan dari customer. Jadi, menggunakan customer services seperti yang sudah sudah ditekan. Nah, ini yang diganti di 85 itu. Nah, tapi masalahnya adalah Pak Jokowi juga tidak menyampaikan ada 97 baru yang bisa ditimbulkan dari adanya AI ataupun adanya otomatisasi ini. Nah, ini ada beberapa jenis pekerjaan yang saya catat ya, itu seperti untuk data programming, data analis, dan sebagainya yang saya rasa itu akan banyak dibutuhkan oleh dunia industri teknologi di depan. Nah, bagaimana ini PR-nya bukan was-was terhadap 85 jutanya, tapi adalah PR-nya adalah bagaimana kita fulfill, mengisi untuk yang dia di 97 juta ini gitu. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan STM-STM yang qualified terhadap pekerjaan yang akan laris di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.